Itu orang-orang yang terpengaruh dengan wahabi itu karena tidak belajar ilmu ada Coba belajar ya Kita tahu sendiri bahwasannya pemahaman mereka yang selalu berpikir Aku benar, aku benar, mereka salah Aku benar, aku benar, mereka salah Jadi ada gak tips bagaimana cara menarik saudara-saudara kita yang udah terpapar pemahaman mereka Biar mereka kembali lagi ke pemahaman al-sunnah wal-jamaha Karena banyak kali memang konfirm kita yang udah terikut Mengembalikan orang-orang yang terpengaruh wahabi Ada kembali ke dalam al-sunnah wal-jamaha itu bahwa ilmu Artinya bagaimana mereka ajak belajar ilmu Misalnya ada wahabi menyesatkan tahlin Saudara harus tahu dalilnya tahlin Nanti ajak binyarang Misalnya wahabi ikut tawhid tiga Kita sifat dua puluh Pelajari dalil-dalilnya sifat dua puluh dan tawhid tiga Nanti ajak mereka Caranya seluruhnya Ilmu agama saudara Itu orang-orang yang terpengaruh dengan wahabi Itu karena tidak belajar ilmu agama Coba belajar ya Dan di Jawa Di Jawa ini sudah banyak yang kembali ke aswajah Tahun 2021 Saya diundang di Jawa Tengah Di salah satu tempat ya Seminat Dialog ya Isinya waktu itu Ustaz wahabinya Salafi wahabinya 50 orang Saya sendiri ya Dialog perbedaan sifat dua puluh dengan tawhid tiga Ya kita terang-terangkan Dan alhamdulillah Setelah dialog Meregur sampai banggir itu Waktu itu Habis Jum'at sampai banggir itu Alhamdulillah Mereka rata-rata sekarang kembali ke aswajah Ustaz-ustaz al-Uqiyaman Al-Uqiyaman Itu sudah balik lagi Karena mau berdialog Secara terdekat Sekarang mereka sudah siaruh hubur Sudah baca mulit Sudah baca buddha Ya Sudah dikirjahat Saya waktu itu Waktu diundang ke sana Karena hari Jum'at Saya diundang hubah Saya terima ya Saya baca buddha Dapat beberapa mulit Saya hubungi Saya mau jadi khotib Baca hubah Asal saya jadi imam Kalau nggak jadi imam Nggak jadi hubahnya Hindu rajin Biar-biar Nggak hubahnya Sampai di sana Biasanya adatnya sekali Tanya kepada saya Ini adatnya dua kali Apa sekali Sini biasanya berapa kali Biasanya sekali Terserah Adat sekali Nggak apa-apa Yang penting khotibah Dan sholatnya Kurusan saya Akhirnya adatnya sekali Begitu khotibah Khotibahnya saya bicara Keutamaan Ahnusul Nahwar Dan bahaya wahhab Itu khotibah saya Tapi kan terang-terangan Jum'at wahhabi Nggak disebut nampaknya aja Aliran sesat aja Tapi mereka paham Lalu setelah khotibah Lalu setelah khotibah Waktu jadi imam sholat Saya baca Habis sholat Baca fikir Nyak-nyari Sholat Sholat Nyari Lalu doa Angkat tangan Nyari Setelah itu Selesai salam Selesai doa Saya baca sholat Sambil salam Wahumma sholat Alhamdulillah Salam Alhamdulillah Ya sekali-kali Perlulah Dakali orang Ya bukan Dakali Daripada kita Yang rugi Mereka Biar mereka Lagi pergi Nah alhamdulillah Sekarang mereka Rata-rata Berubah Yang diminta Ini Yang tak akan Lata Kamu berubah Ini peker ya Karena besar Ustadznya Ya kurang Menjadi Apalagi Sebagai Ustadznya Kieh Ufti Sakit Lalu Ustadz Syahri Umar Juga sakit Terus Ustadz Syahri Putir Sudah pulang Sehat Jadi perlu Banyak yang Mau Kejawa Kemana-mana Keageh Kemana Banyak Ini untuk Menjaga Akhidah Ahdus Nah Wal Ya memang Caranya Pakai ilmu Gak bisa Elah Bukan Dekat Gak bisa Jadi dengan ilmu Saudara-saudara kita Yang terpapar Virus Bahabi Insyaallah Bisa Diselamat Assalamualaikum